Intro Halo Sobat X-Science Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua X-Science Explorasi Science Sobat X-Science pasti pernah kan mengalami musim hujan? Apa yang kalian lakukan saat hujan turun? Bertedung atau malah main hujan-hujanan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus air Sobat X-Science, saatnya kita seru-seruan bereksperimen Pasti kalian penasaran bukan? Bagaimana sih caranya membuat miniatur siklus air? Sobat X-Science masih inget kan dengan proses tahapan siklus air? Mari kita ingat kembali Ada 7 tahapan siklus air Yaitu Evaporasi Transpirasi Sublimasi Kondensasi Pengendapan atau krecipitasi Limpasan Limpasan Dan infiltrasi Kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut Pertama, masukkan air panas yang telah diukur menggunakan gelas ukur ke dalam wadah besar Kemudian, tutuplah wadah tersebut menggunakan plastik wrap agar tidak ada udara yang keluar Selanjutnya, letakkan es batu di atas plastik penutup wadah tersebut Terakhir, amati perubahan apa yang terjadi pada wadah tersebut Nah, Sobat X-Science Setelah eksperimen tersebut Apa yang dapat kamu simpulkan? Sobat X-Science Ternyata Terjadi perubahan pada wadah tersebut Di dalam penutup plastik yang semulanya kering Akan timbul butir-butiran air atau titik-titik air di dalam plastik tersebut Halo Sobat X-Science Kembali lagi dalam program kesayangan kita X-Science Eksplorasi Sains Nah, Sobat X-Science Ada yang tahu tidak Mengapa di dalam mangkok kecil terdapat air? Hal ini dikarenakan Di mangkok besar tersebut Diibaratkan sebuah bumi Dan plastik penutup di atasnya merupakan atmosfer Di dalam wadah tersebut Yang diibaratkan sebuah bumi Terjadi proses penguapan Baik itu evaporasi Transpirasi Maupun sublimasi Yang kemudian Menjadi butiran-butiran air Di penutup plastik Yang disebut kondensasi Lalu Berkumpulah di satu tempat Dan jatuh Sebagai butiran-butiran air yang kita kenal sebagai hujan Prosesnya dinamakan Presipitasi Dan jatuh tepat di bawah pemberat mangkok kecil Yang menunjukkan terjadinya proses limpasan Dimana Akan menjadi air permukaan Tidak hanya itu Bahkan Dalam realitanya Air juga akan masuk ke dalam celah-celah bumi Atau celah-celah tanah Yang kita Diami Yaitu prosesnya dinamakan Infiltrasi Ini sesuai dengan sifat air Yaitu Mengalir dari tempat yang lebih tinggi Ke tempat yang lebih Rendah Saatnya kita bernalar Yuk mari kita bernalar ya Fenomena hujan es yang terjadi di kawasan Ciracas Dan sekitarnya terekam dalam video amatir yang diabadikan oleh warga Bongkahan es yang rata-rata sebesar klereng Jatuh bersama dengan air hujan yang mengguyur wilayah Jakarta Timur pada selasa sore Keristiwa hujan es ini berlangsung hampir 1 jam Sobat XScience Sudah tahu tidak Kenapa bisa terjadi hujan es? Ada yang bisa jawab? Salah satu proses terjadinya hujan es Adalah melalui kondensasi uap Yang terjadi di atmosfer Posisi awan yang lebih tinggi Memungkinkan titik bekunya Lebih rendah dari 0 derajat Celsius Sehingga awan tersebut Mempunyai peluang sangat besar Untuk memproduksi es Es yang terbentuk dari proses ini Biasanya cukup besar Saat sudah cukup waktunya untuk hujan Maka butiran es Atau bahkan gumpalan es Juga ikut jatuh ke permukaan bumi Akibat ukurannya Walaupun es telah turun Ke arah yang lebih rendah Dengan suhu yang relatif hangat Jadi tidak semuanya dapat mencair Jadi begitulah penjelasannya Sobat XScience Ternyata mengeksplorasi sains Lebih menyenangkan ya Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya Terima kasih telah menonton!